Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu Kali ini kita akan membahas soal mencari luas dan keliling sebuah persegi panjang Insya Allah setelah menonton video ini, kalian akan faham dan merasa mudah mengerjakan soal mencari luas dan keliling suatu persegi panjang So, perhatikan baik-baik ya dan jangan di skip videonya Yuk kita mulai dengan soalan pertama Tapi sebelumnya, untuk yang baru bertemu channel ini dan belum subscribe Klik tombol subscribe-nya dulu ya Agar adik-adik selalu mendapat update soal terbaru dari channel Gas Berbagi Ilmu Nah, ini soalnya ya Ada sebuah persegi panjang dengan sisi yang pertama itu 8 cm Dan sisi yang satunya lagi, yang pendeknya ya Ini 3 cm Jadi ada namanya panjang dan lebar Kalau yang panjang itu yang panjangnya ya Kalau di sini 8 cm Kemudian lebarnya, lebar itu yang pendek biasanya ya Lebarnya 3 cm Nah, yang ditanyakan berapa ya luasnya dan kelilingnya Kita cari luasnya dulu ya Masih ingat cara mencari luas persegi panjang Luasnya, luasnya itu apa rumusnya? Panjang dikali lebar Tadi panjangnya udah dapet ya Panjangnya berapa tadi? Panjangnya yang panjang Yaitu 8 cm Yang lebarnya yang pendek Lebarnya berapa? Lebarnya 3 ya 3 cm Nah, rumusnya panjang kali lebar ya Sudah, tinggal kita masukkan saja Panjangnya 8 cm Dikali lebarnya 3 cm Biasanya sih notasi L-nya kecil ya P-nya juga kecil Tapi nggak apa-apa deh Nah, kemudian tinggal kita kalikan 8 x 3 24 cm 4 cm-nya ada 2 Maka kita tulis cm-nya pangkat 2 Atau disebut juga dengan persegi Bacanya cm persegi Seperti itu ya Nah, bagaimana dengan kelilingnya? Keliling itu adalah jumlah seluruh sisinya Jadi, sisi yang panjangnya Ditambah lagi dengan lebarnya Tambah lagi panjangnya Ditambah lagi lebarnya Nah, jadinya nanti bisa kita tulis rumusnya 2 x panjang Ditambah 2 x lebar Kalau rumusnya kayak gini Boleh nggak yang lain? Boleh aja Misalnya adik-adik mau tulis panjang Tambah lebar Tambah panjang lagi Tambah lebar lagi Boleh ya Tapi, secara umum seperti ini rumusnya Kita tinggal masukkan saja ya 2 x panjangnya 8 cm Ditambah dengan 2 x lebarnya 3 cm Ini sama dengan 2 x 8 16 cm Ditambah Dengan 2 x 3 6 ya 6 cm Nah, ini tinggal kita jumlahkan 16 ditambah 6 Berapa tuh? 22 ya 22 cm Dia nggak persegi ya Karena Dia ini satuannya panjang Ini dia kelilingnya Bagaimana adik-adik? Mudah ya Nah, kita lihat lagi Yang soal yang berikutnya Soal berikutnya itu sama Seperti ini Hanya saja Panjangnya itu dalam koma Lebarnya juga dalam koma Dia bilangan Desimal Kecahan desimal Yuk, kita lihat ya Yang nomor berikutnya Biar adik-adik paham Kalau keluar Soal yang Koma-komaan ya Jadi menghitungnya bagaimana Kalau merubusnya sama Tapi cara menghitungnya Agak beda sedikit ya Nah, ini Persegi panjang Dengan Panjangnya Langsung aja kita tulis ya Panjangnya Katanya 3,5 3,5 cm Kemudian Lebarnya L besar aja ya Lebarnya 1,2 1,2 cm Yang ditanyakan Berapa luasnya Luas Luas sama Seperti tadi Panjang Dikali Lebar Berarti 3,5 Dikali dengan 1,2 Ini dalam cm Semua ya Dalam cm 3,5 Dikali 1,2 Gimana cara ngerjainya Sama Pakai cara Perkalian ke bawah 3,5 Dikali 1,2 Kita kalikan Seperti biasa 5 dikali 2 10 0 Satunya simpen 3 kali 2 6 Ditambah 1 7 Sekarang yang ini 5 dikali 1 5 3 dikali 1 3 ya Kemudian kita jumlahkan 0 7 ditambah 5 12 ya 2 Satunya disimpen disini 1 ditambah 3 4 4,20 Nah, ini belum ada komanya Cara Masih komanya gimana nih? Caranya Adik-adik lihat Yang disini Yang kita kalikan Ini ada berapa Angka di belakang koma Untuk yang 3,5 Ada satu angka Di belakang koma ya Si 5 ini ya Ini ada satu angka Kalau yang ini Juga sama Hanya ada satu angka ya Yaitu si 2 ini Nah, kemudian Ini kita jumlahkan 1 tambah 1 2 Nah, ini 2 Berarti Hasilnya pun nanti Angka di belakang komanya Pun harus 2 Sehingga nanti Komanya disini Kan angka di belakang komanya Jadi 2 Jadi Hasilnya adalah 4,20 Atau bisa juga 4,2 Aja gak apa-apa ya 4,2 4,2 apa? 4,2 cm Ya Centimeter Centimeter apa? Centimeter Persegi Ya Karena kan ini cm Ini cm Cm-nya ada 2 ya Sehingga kita tulisnya Centimeter persegi Kelilingnya bagaimana? Kelilingnya juga sama Rumusnya kayak tadi Jadi 2 Dikali panjang Ditambah 2 Dikali Lebar Kita tulis 2 Dikali Panjangnya berapa tadi? Panjangnya 3,5 Kemudian Ditambah 2 Kali Lebarnya berapa? 1,2 Nah Ini kita cari dulu nih 2 dikali 3,5 Cari disini aja ya 3,5 Dikali 2 Kita kalikan 5 kali 2 10 0 1 simpan 3 kali 2 6 Ditambah 1 7 Untuk komanya berapa? Disini cuman ada 1 angka Di belakang koma Kalau ini gak ada komanya ya Berarti cuman ini cuman 1 Berarti hasilnya juga harus Angka di belakang komanya ada 1 Nah Jadi 7,0 Atau Dalam matematika Biasanya Koma 0 Itu gak ditulis Karena tidak ada nilainya ya Jadi Kita tulis 7 aja ya Jadi disini 7 Ini semuanya dalam cm ya Lupa terus Berarti ini 7 cm Ditambah 2 Dikali 1,2 Terus disini Biar muat 2 Dikali 1,2 Atau 1,2 Dikali 2 Sama aja ya 2 dikali 2 4 1 kali 2 2 Komanya ada 1 ya 1 angka di belakang koma Sehingga ini juga harus 1 angka di belakang koma 2,4 2,4 cm Kemudian kita jumlahkan 7 cm Ditambah 2,4 Caranya gini 2,4 Ditambah 7 nya disini Karena ini kan sama-sama dia Bilangan bulat yang angka satuannya ya Jadi harus disini ya Gak boleh di belakang Karena kalau di belakang Udah bilangan komanya Bukan Bukan angka satuannya lagi Ini 4 Komanya harus sejajar disini Kemudian 7 tambah 2 9 ya Jadi hasilnya 9,4 cm Selesai Bagaimana adik-adik? Mudah ya Insya Allah dengan banyak latihan Adik-adik akan semakin mudah Mengerjakan soal tentang Luas dan keliling ini Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh